Tiba-tiba muncul ya Kapan-kapan Oke kajian bakal di band kali ini Siren bener-bener coba untuk memanfaatkan First pick yang mau diberikan sama Onyx Prodigy Karena kan mau gak mau berarti Onyx Prodigy ngambil yang second picknya Ya second pick Karena kita sambil memberikan informasi mungkin buat teman-teman yang baru hadir Siren eSports ini terkena warning yang kedua kalinya Karena mereka terlambat di minggu yang keempat hari ketiga ini Kalau misalkan teman-teman nanya kapan Siren telat pertamanya itu ada di minggu yang pertama Dan itu masih warning Masih warning aja Nah warning yang kedua itu adalah Hukuman secara band and pick Jadi siapapun lawan dari Siren eSports di match ini doang Match ini ya Mereka berhak untuk memilih first pick atau second pick di setiap gamenya Seperti yang sekarang Onyx berarti Onyx yang memilih untuk dia dapetin second pick ya Iya memang kalau jadi pilihan atau jadi prioritas tuh kayak gini Seneng gitu Seneng ya Iya tapi kalau misalkan gak dapetin poin lagi Ini bakal bahaya Bakalan bahaya Karena Onyx Prodigy bakal minus 2 dari aggregate poin Iya ditambah mereka sebenernya udah dapetin keuntungan Mereka yang pilih side Mereka yang udah enak banget sebenernya Bisa istilahnya bikin draftnya lah gitu Acil? Oh bukan Rambut doang mirip Mirip ya Rambut doang Jangan apa dia main lagi gitu Dia jadi coach sekarang The Game Fix Arrow One-one langsung loh Gila loh mereka pede banget Kita ambil one-one first pick Dengan adanya DG mereka gak peduli Karena masih ada needles of flowers juga Ketika ada reverse time Dan juga crossbow of tanknya gak bisa diganggu gugat ya Oh dan Celina Giboy bakal pake Celina sih Maipan bakal pake DG Giboy bakal pake Selena Dan ini berarti ada satu offlaner Mungkin Uranus Mungkin Uranus Yang bakal diamankan sama Jehe Karena kalo misalkan udah ada dua support kayak gini Game plan yang dimiliki sama Onyx Prodigy udah keliatan banget Udah keliatan Udah keliatan banget Dengan template mereka dari MPL ya Mereka bakal mainin hypercarry lagi Dan pertanyaan terbesarnya adalah Damage dealer apa yang balik diambil sama tim Onyx? Namun Kobo Bucin keluar kali ini Fansnya bakal berfokus sama area bottom lane J Dan juga Azer Seperti yang akan bermain dengan menggunakan Cecilion Carmilla Iya dimana sekarang Onyx punya PR Dia bener-bener harus bisa dapetin blue buffnya milik team Siren ya Kayak habis-habisan coba untuk dapetin Biar Cecilion ini gak dapet blue buff Karena kalo udah dapet ya enak banget dia nge-spam skillnya Tapi penasaran siapa yang Bucin di Siren ya? Kadang kan sekarang udah gak ada yang Bucin dong Oh udah gak ada yang Bucin Oh gitu Kalo misalkan kita ngomongin Siren kan Ada membernya juga namanya Cesenin Ceseninnya kan udah putus sama membernya EVOS di MPL Harus gitu ya diomongin ya? Harus harus Itu kalau saya jadi caster Iya Akan selalu ada info-info yang sebenernya beberapa orang tidak tau Wow gila Itu menarik banget sih infonya Orang-orang belakang aja fun factnya gak tau Saya mah murah info Murah info Tapi rahasnya tetep terjaga Karena kan saya gak nyebutin orangnya dong Oh iya gak nyebutin ya? Iya kan Cuman dia salah satu Salah satu Ya kan player di MPL EVOS Yes Kebetulan aja gitu loh Kebetulan ya? Kebetulan Granger-nya diamankan Esmeralda-nya di band Esmeralda di band kayaknya Kayaknya dengan jawaban Dari ngambil Cecilion Carmilla Karena kalo kita ngomongin masalah Cecilion Carmilla Mereka nempel banget Nempel ya Dan kalo Cecilion ini kelemahannya Misalkan dia di dive in Jadi kalo misalkan hero-hero yang loncat kayak Esmeralda Hayabusa juga termasuk sebenernya Itu adalah counter natural dari Cecilion Karena Cecilion ini tuh sebenernya tipis Tipis Pokoknya yang bisa marahinnya ya Tapi demagenya itu sakit banget Demagenya gak logis Dia 180 stack Kayaknya udah kayak orang gila Satu kali Dengan bad impactnya Yes Bad impact serem banget sih ini Cuman emang ya Kembali lagi dia boros mana itu aja sih Iya boros mana Makanya dia harus ngamanin buff di early gamenya Kalo misalkan pengen dapetin momen untuk snowballing Yes Edward Apa yang bakal diambil buat Hinell Ayo Edward Oke Yes no Yes or no Oh dia pede Dia pede Wuuuuh Hinell itu emang player yang paling Apa ya Suitable sama segala kondisi Dia mau main hero apa Dia pede Mau pake draft kayak gimana Dia juga bener-bener bisa Mainkan dengan Mungkin game plan yang dimiliki Sama Siren Esports sendiri Jadi dia tadi udah pede banget ya Mau dikasih apapun gitu Iya kayaknya ada kombo baru sih Kombo baru? Udah sih Oh oke Tapi Uranus Masih aman Caw Buat nge-cover seorang Wan-Wannya oke sih Game plannya gak terlalu hyper carry banget Karena berfokus sama Cecilien juga Cecilien yang mungkin bakal jadi Priority kayaknya Bukan Wan-Wannya Wan-Wannya bakal nge-follow up di belakang Karena Kalo kita ngomongin masalah Cecilien Dia tuh sisinya gede banget loh Dia punya Sunwind Cloud Yang bisa ngegeser Dan nge-immobilize pergerakan dari Ony Prodigy Dan juga jangan lupa sama bad impact-nya Yang damage-nya tinggi banget Dan area-nya sih yang gede banget Nyakloknya itu loh Bisa langsung area garus lurus Semuanya kena gitu kan Iya itu dari venue MDL ke MPL tuh nyampe Jauh banget Jauh banget woy Cawplokannya ya Cawplokannya jauh banget tuh Dari Apa Beberapa tim langsung kena kayaknya Lagi gak main kena semua Ngelewatin GHG Nge-Fix Arrow Wolf kan Apa nih Lumpang lewat Tapi Mereka tidak menutup kemungkinan Untuk bermain Ke area jungle Karena mereka punya retribution Iya punya retribution Untuk dapetin gitu ya Tapi tampaknya Lebih-lebih flicker ya Gak mau ketangkep Iya gak mau ketangkep sih Berarti kalian bakal bermain aman Wuhu hati-hati tuh Sakit itu seriusan deh Itu bad impactnya sakit banget Tadi aja udah kena Beberapa hit juga ya Ke arah Tabusnya atau siapa ya tadi ya Sempat kecicil Tapi tampaknya dari J J Akan bertemu dengan The Javu yang sama The Javu yang sama Beda hero aja Beda hero aja Ejector lagi Tapi masih bisa selamat Sedangkan ini dia Dari tim Siren Ngamanin blue buffnya Tampaknya cukup aman Walaupun rednya Diinvasi Iya ini memang Kayaknya Jadi ini ya Jadi tradisi dari Siren Eastworld sih Tercuri buffnya terlebih dahulu Tercuri buffnya terlebih dahulu Tampaknya first go Jadi lagi sama Seperti game yang pertama Trust lagi dan lagi Berhasil menambahkan first blood Di area offlanernya Tentunya melawan Melawan yang sama Melawan yang sama Hanya beda hero aja Oke dan sekarang Pergerakannya bener-bener Tiga orang sekaligus loh Ini bener-bener dimanjain banget sih Bisa dibilang Dari orang Cecilia ini Jadi kayak damage-nya Berbarengan aja Mereka bertiga ya Ya tapi tetep aja Mau support mau gimana Juga dia tetep Tetep sakit Ngeselin damage-nya Oke dan Di arah bawah juga Hanya ada dari seorang tamu Coba cutting minion-nya juga Biar dia juga bisa Coba nyuri-nyuri Jungle-nya mungkin Keluar Belum kena Uuuuh tipis banget Karena my pun damage tertinggi tadi Hampir connect Hampir connect Betul sekali Dan sekarang kita juga bisa Lihat Mereka sama-sama coba Bersembunyi Ngecek terlebih dahulu Ngecek terlebih dahulu Ngamanin area base-nya Jadi istilahnya dari Onyx sendiri Dia juga dapat info ya Nah dari si siapa Putsnya sendiri bisa langsung Di coba di engage Kalau misalnya Nitus of Flowernya Udah keluar gitu Dan dari seorang clan Mencoba untuk mendapatkan Mas tapi belum mengenai Tepat sasaran Sang sekali Kembali kayaknya farming lagi Atau mencoba untuk Ngarah ke arah bawah Dimana Jehe berada Berleng effectnya Kembali Inferno Jehe bakal mengajar Karena Jehe Rownya gak connect Dari Keyboy Tapi kayaknya masih Mau invasi kah? Enggak Oke Tapi tampaknya Mereka udah memperkirakan juga Dari red buffnya muncul Dan sampai sekarang Akhirnya masih Diamani sama Team Onyx Bener banget Clan seperti Pada game yang pertama Masih bermain dengan Super agresif Dia bener-bener Ngamanin buff Dua kali Bahkan ini lebih parah Dari game yang pertama tadi Dan dengan menggunakan Granger Artinya Dia bakal coba Bermain lebih cepat lagi Kenapa? Karena dia punya Burst damage yang cukup tinggi Di anti game Rhapsody nya bisa dispam juga Dan jangan lupakan Dead Sonata Oh Dead Sonata ya Yang bisa langsung nge-finish Tiga kelemahan lelaki Tiga kelemahan lelaki Harta Clara Dead Sonata Tapi kali ini ada Sedilian Trus Langsung disangguin Klaw Masih ada beat face Di belakang Dan ternyata Trus nya bakal tumbang Masih ada pergerakan Dari Hinel Untuk escape juga Raul nya bakal keluar Dan diselamat Kalo lepat tapon Kombo bucin Kelain mencembutu bertahan Hinelnya keluar Tapi bakal tumbang Langsung dengan instan Anjay Tiba-tiba ngilang Oh ternyata diselamatin Iya Sama patapon gila Aduh Emang ngeselin banget Udah sekarat Tapi tampaknya Setidaknya Onyx mendapatkan Turtle nya Dan sekarang langsung Di zoning out Biar coba Bisa ngecicil turret Di arah atasnya Kombo bucin Kombo bucin ya 45 detik bawah lagi Itu emang membuat Ngelamatin Carmilla sih Lebih tepatnya Karena Carmilla bakal Lebih ke arah inisiator Yes Inisiator nya ya Dan kita juga bisa lihat Akhirnya hampir sedikit lagi loh Padahal Dari seorang Hinel Langsung Langsung Gendong Kombo bucin Luar biasa bucin Tapi emang kaget sih Tiba-tiba Ternyata dor Kenakan satu pergerakan Peluru dari Clay No.O Dan itu Langsung tumbang hinelnya Absorgenya udah hilang Jadinya Absorgenya hilang Tapi turret di arah atas juga Berhasil didapatkan Sama tim Onyx Prodigy Dan sekarang Bener-bener dari tim Onyx Mencari momen ya Kayak serenanya Stay di area bus Mencoba untuk dapetin Dengan abyssal arrow nya Ke arah tim Siren Oh fans Mengenai Dan langsung aja tercicil Hapir sedikit lagi Masih bisa mundur Dan diselamatkan Ini tuh universal flower nya sih Pas Tapi damagenya Dari Flameshot Dari Datsunata Masuk juga Masuk di cover dengan cepat Tapi J Di area bottom lane Dia bakal cutting minyak Dengan cepat juga Jehe Bakal langsung aja ke arah fans Fans nya Coba untuk bertahan Masih bisa Dutch Tentunya triple stun dari Azer Tapi gak bakal bisa melakukan apa-apa lagi Flickernya Cukup salah Dan trap nya masih ada Tapi masih punya Shunfo Untuk dapetin upshot damage 3 buff Dia ambil Ternyata di area jungle bottom lane Milik Siren Red buff nya bener-bener Dianvasi habis-habisan Dia tau kapan munculnya Dari tim Onyx ya Bener-bener diperhitungkan banget Dan sekarang dari arah atasnya Hino nya juga harus tertumbang oleh Thrust Dan mid lane Bakalan coba di zoning out Bener-bener Coba ngecicil tuh red nya Tapi minion nya juga udah habis Oh blue buff nya kakali ini Bakalan jadi incaran Untuk tim Onyx Dan yes Sekarang dari sasil nya Gak punya blue buff Iya Dari fans nya juga gak punya blue buff Iya kan Arrow nya connect Azernya bener-bener kesulitan Untuk melakukan inisiasi Karena dia Chow sendirian Otomatis dia bakal ketahuan Dari segi posisinya My plan bakal loncat begini saja Fokus saja Fokus saja Channel Defensive kali ini Turut bakal diamankan Dengan tanpa adanya kontes Yes gak ada gangguan Ketika semuanya fokus sama Anggota lainnya dari tim Onyx Dari seorang clan Hanya fokus ke arah turretnya aja Dan sampai sekarang akhirnya Bener-bener ngeganggu banget sih Pergerakan dari Keyboy ini Dia ngamanin bus satu persatu Ngecek juga dengan abyssal arrow nya Dan bisa coba Nge-engage war nya ini sendiri Ke arah tim Siren Esports Dan ini bener-bener snow bowling yang gila banget sih Dari tim Onyx Prodigy Mereka bener-bener udah owning banget Dari segi landing phase Dan bahkan kali ini trust nya Bakal tumbang sendirian Nils of Flowers Melakukan eksekusi dengan sangat cepat Dari fans Bottom lane Jay nya bakal dikejar Concent creation Masih bisa survive kah ya? Yes masih bisa Dan juga itu tadi kayak Pertukaran yang Kurang cukup kuat Karena 4 orang sekaligus Hanya untuk menumbangin trust Terus sekarang Dari arah bawahnya udah kehilangan turret Dan tampaknya dari seorang Jay Langsung aja di commit lagi-lagi Sakit banget sih itu Sakit banget Dan coba Ini sih bakalan cepat sih Regen nya gak nahan sih Lebih tepat Dan kalau misalkan kita ngomong Masalah regen Ya NOD jawabannya Keyboy dengan Selena Cepat sih harusnya Cepat ya harusnya Dan langsung Dia tuh punya calamity kan tadi Misalnya udah jadi Dan kalau misalkan item keduanya NOD Ini bakal jadi ancaman banget Buat Siren Esports Absorbenya dari Kombo Bucin bakal hilang Terus juga regen nya Jay Gak bakal semaksimal itu Nah sekarang mereka juga gimana Caranya selalu dapetin Timing ke arah buff nya Bener-bener invasi Nah sekarang mereka tahu juga bawahnya ada Tapi sementara itu Azhar juga udah tercih Parah Darahnya sekarat Hinal dari sisi atas Coba untuk ngebungkan Dari tim Onyx Tapi darahnya sekarat Terus mainan petasan terus ya Main petasan Tapi disini objektif juga terlaksana Sangat baik ya Sementara ngebersihin mid nya Atasnya juga udah masuk Minion nya Gila sih Snowball dari tim Onyx Rodigi lebih jelas banget Dan mereka lebih rapi Di game yang kedua kali ini Lebih disiplin lebih tepatnya Kalau misalkan melihat dari fans juga dia akan sulitan Karena buff nya dikasih lagi Sama seorang Clay dan Dead Sonata Ketembok itu dia Yang saya suka ya Yang ada suka ya Siap deh Karena kalau misalkan aku main Apa main Granger Pasti selalu kayak gitu Nempel tembok Nempel tembok Nempel tembok Terus jadi ngeroll-ngeroll di tembok Lebih cepat Dead Sonata nya Oh jadi tetap crawl langsung ya Jadi bisa dibilang Kayak triple Dead Sonata nya Bener-bener langsung cepat Dan slow effect nya Bakal masuk tiga-tiganya Dengan sangat instan Instan kill Jadi gak bakal bisa ada yang escape gitu aja Uh sakit sih Sakit Cuman ya kembali lagi Ini kayak Hero-heronya gak bisa dapetin buff ya Dari tim Siren Tapi tampaknya udah satu orang Azhar terkena abyssal arrow Tapi gak begitu berasa Mbom sayang ini claw Gak kena begitu saja Tapi masih coba untuk Defight arrow Lewat rose gold meteor dari Jehe Makin strong lagi dengan magical damage Yang artinya Kombo bucin gak bakal bisa bekerja Di depan Jehe Jehe Oh Tampaknya juga Langsung aja dibuka Ada Azhar yang berasa mencoba Untuk mendapatkan maipan Ada peperangan Dua sekaligus Arahnya Tapi tampaknya gak ada yang Tertumbang Udah diselaki Jehe datang Mencoba dengan Inferno Kali ini bakal dalam ancaman Aegis Cap out Patapun mencoba untuk pertahan Jehe nya masih punya upshot juga Jehe Bakal terkena crossbow Kali ini klien no Jadi juga bakal tumpang Di depan sana Double kill triple kill Bakal mungkin kagak Triple kill Yang akan jadi double kill Malah diamankan Begitu saja sama fans Yes dan Dari tim Onyx Prodigy Kehilangan langsung Tiga orang sekaligus Tapi masih bisa menyelamatkan Area turret-turetnya sih ini Karena masih ada Selena juga Dari seorang fans Gak bisa masuk ke area Mid lane nya Oh tadi Cepat banget ya Fans nya dengan darah yang Sedikit lagi Dan langsung Crossbow of tank Bener-bener gak bisa Didapetin sama sekali Sama tim Onyx Prodigy Sampai akhirnya Dia terlalu free hit Dan juga Dia ada Pinel Lagi-lagi Langsung ditabrak Smart Missile Last hit Dan gak ada ejector Cukup untuk menumbangkan Hinel diada bottom lane Karena mungkin posisinya Terlalu dalam Terlalu dalam Mungkin Hinel Pengen nge-push Bottom lane gak sih Tapi kayak Pengennya gitu Dengan tidak adanya map awareness Jadi kayak Gak ada informasi juga Lebih tepatnya Dia harusnya sadar gitu kan Ada yang menjaga Dari seorang Jowhead nya Tapi sayangnya Kembali lagi Kalau di satu versus satu ini Jowhead sama Hinel Jauh sih Jauh sih Jauh sih Jauh sih Jauh sih Inisiatornya aja Yang bisa masuk ke dalam Dia juga bisa diselamatin Sama seorang patah pun Tapi kembali lagi Kalau dia satu versus satu Ya susah Tan tampaknya Kembali ngamanin area bash nya Mencoba untuk Ngecek-ngecek terlebih dahulu Dari tim Onyx Biar dia bisa Nge-engage war ke arah Team Siren Esports Iya Dan kalau misalkan Dari Arrow Lewat Wih tipis banget Sama Pansel Hampir kena Kena hidungnya kali itu Kena hidungnya Gatel doang bersin Makanya Hinel Terkena Dead Sonata Masih cukup strong Di depan sana Setengah darah saja Tapi apakah bakal jadi bait Karena Azernya Udah punya Atenasil Dan kalau misalkan Azernya yang maju Kayanya gak bakal ada Yang mau mukil Dari Onyx Prodigy Karena darahnya masih penuh banget Yes Azernya benar-benar Kayak tadi aja Kena beberapa hit Dari Abyssal Arrow Itu gak begitu berasa Dan sekarang Lord juga Udah muncul Mereka benar-benar Coba ngamanin Mencoba untuk Memancing tim Siren Esports Yang memulai Bahkan alarm bomnya Itu dikeluarin Buat ngecil seorang Azernya Dan Azernya Berasa banget Sakit banget Itu dari Klain ke arah Seorang Chow Sakit banget Dead Sonata keluar Boom Kena fans 3 bar Hilang Flameshot Keluarnya semuanya Keluar semuanya Udah kecicil Mereka harus dikasih Mundur aja tim Siren Tapi disini ada Keyboy Sakit banget Langsung dipasun Dan langsung ditumbangkan Begitu saja dengan instant Tapi kali ini fansnya Bakal datang Masih ada Winter Truncheon Langsung keluar Begitu saja Dan langsung mega kill Diamankan Jay masih punya regen Yang cukup tinggi Klain Noon udah mulai ketahuan Langsung ditindang Begitu saja Way of Dragon Tapi kali ini masih ada Time June Di arah bawah Kan datang Masih mencoba untuk bertahan Jaynya masih punya regen Dan Trashnya loncat Tapi kali dalam ancaman Trashnya loncat Karena belakang Unstable diamankan Jaynya bakal tumpang Tapi begitu saja Klain Noon juga dalam ancaman Triple kill For fans Dan tim bakal Maniac by fun Bye bye Wipe out untuk Konic Prodigy Dan bakal menumbangkan Semuanya Karena depan sana Lordnya memang diamankan Untuk Konic Prodigy Tapi tim paiknya Bener-bener milik Siren Esports Lihat ketika semuanya Terpikas satu persatu Lordnya juga ada di arah atas Bakal yang coba Dicegat ya Sama seorang Cecilion Tapi ini bisa langsung Komit ke arah mid lane Gila sih Cepet banget sih mereka Efek dari win-win sih Gila sih ini win-winnya Makanya Crossbow of Tank Yang mau ngeselin banget Karena dia gak bisa dihentikan Dengan instan Apalagi dengan apapun Pantsnya Masih coba untuk memberikan Minion di area mid lane Dengan turret sebagai bonusnya Dan mereka berhasil mendapatkan Satu win-win Hibiter turret Sementara Hinal dan juga Patapon berhasil Mengamankan Satu Lord Di area top lane Yes Dimana mereka bener-bener Harus bisa coba Ngincarin dari seorang fans Tadi itu Karena kiboynya udah Tumbang duluan ya Di area bawah Walaupun kayak ada Pertukaran kill Tapi fansnya jadi terlalu Gampang banget Untuk masuk ke area depan Gak ada yang bisa Culik dari seorang fans Sampai akhirnya ya itu Dia dapetin money ya Kiboynya berfokus sama damage Makanya tadi pas ketika Dia nangkep fans Ataupun Patapon Dia gak ada Efek regen cutnya Dan efek regen cutnya Di maipan Di maipan ya Kalau maipan gak kena Masalahnya kalau misalnya Kita ngomongin spammer Itu lebih ngespam selena Daripada digi Daripada digi ya Daripada alarm bombnya Si digi ini sendiri ya Dan efeknya juga Lebih mengerikan kiboy Karena kan kiboy bisa Mini dan juga bisa range Udah ngasih Cut regen Terus dia juga bisa ngasih stun Itu ya Kalau misalnya kena abisel Arrownya dari seorang It's okay sih Dua NOD lebih bagus Lebih tepatnya Tapi kalau misalkan Ngomongin masalah J yang Makin lama makin strong Juga PR juga sih PR juga Walaupun kira selalu diamankan Sama kiboy Dia bakal lebih fokus Sama damage nya Bonusnya juga bakal Makin lebih tinggi lagi Van sudah punya Athena shield Jadi kalau ngomongin masalah NOD Ya gak bakal terlalu sakit-sakit Banget lah Impact nya Tapi arrow nya Itu dia Arrow nya yang connect Bakal cukup sakit 200 doang ternyata Connect tapi Masih cukup aman juga Di area turret jadi gak bisa inisiasi War 10 Sanguin claw sakit banget Karena kiboy langsung Hilang setengah darah Dengan satu bad impact Oh my god Patah pon Serem banget sih ini Dari seorang Cecilion nya juga Benar-benar bisa Kalau dia free hit aja itu Kacau sih Formasi dari tim Onyx Prodigy Makanya Kalau mereka deket-deketan Tapi kalau sanguin claw nya Kena 3 Bayangin gak sih Itu bad impact nya Sesakit apa Udah sanguin claw Dempet semuanya 3 Langsung kena bad impact Tapi jarak luah Masih banget sama bottom lane nya Dan kali ini Way of Dragon Bakal keluar begitu saja Flick out nya gak berguna Dari Jehe Jehe bakal tumbang Kak Inferno sudah keluar Masih ada support damage Dari sebuah Rose gold meter Tapi Jehe Coba untuk bertahan Kacau gak bakal ada impact nya Dan masih ada cooldown 30 detik dari Vans Harus mundur terlebih dahulu Apakah bakal di cut rush Oh gak dapetin Heenel terlalu jauh Dan mid lane nya Ada flameshot Klaim lebih berfokus sama Mid lane 2 Red inner nya Dan kali ini masih bisa diamankan Untuk ini Bitter Ya karena tadi di arah atas nya Bener-bener Mineral nya jauh banget Mau coba dapetin Heenel Kayak 1 vs 4 Tapi Heenel nya bener-bener Aman banget Kayak gak ada objektif lain Tapi mereka dapetin mid lane nya Dan sekarang mereka harus Tarik ulur terlebih dahulu Dari tim Onyx Prodigy Ya fans nya dateng Rau keluar Karena Azir connect Tapi kali ini trap nya juga muncul Apakah mau dateng gak sih Bahaya kalau misalkan Tiba-tiba Kiboy berenang Langsung di Way of Dragon Itu kan gak lucu ya Berenang Di Way of Dragon Niat garam te bolak-balik Ya kan Tiba-tiba Dek Kenang Way of Dragon Dari Azir Itu bete sih Serius Oh dan bener-bener aja Swing nya langsung ke arah Tim Masih dipegal sama Onyx ya Beda 5K Oh beda 5K Dan Tapi ini kalau bisa dibilang Kalau misalnya semuanya Langsung ngumpul barengan Dari tim Onyx Bakalan berbahaya banget Jay Sakit banget dari Kiboy Karena Jay Jay nya bakal kepotong Dari segi regen nya Dan dia butuh pasif Lebih banyak lagi Daripada ini Sementara jungle nya Sudah mulai diambil semuanya Menit 15 in Sekali ini Masih menunggu Fans moment Karena fans nya Bener-bener belum tumbang Sama sekali Clay nya tumbang 2 kali Dan ini kalau seandainya Clayn tumbang ketiga kalinya Ini bakal bahaya banget Karena tim fight nya Bakal dimiliki sama Tim Siren eSports Ya sebenernya Kayak gak terpatahkan Sama sekali Dan mereka harus berhati-hati Sementara mereka bakalan Coba engage Ke arah Lord Tapi ini langsung Gak dia masuk Tampaknya dari seorang Azzer Masuk ke arah belakang Azzer bakal tumbang Dan sementara itu Jay nya bakal dikejar Begitu saja Jay masih punya time unit Di arah belakang Clayn dapetin 1 Karena Jay Fatah pun stun Oh ejector dari Thresh Bakal dapetin 1 Setelah nya bakal tumbang Di area belakang fans nya Bakal dapetin 1 Tapi ternyata tidak sempat Legendary diamankan Dan double kill Untuk Keyboy Wipe out balik Untuk Onyx Prodigy Game 3 is real Game 3 is real Dan langsung keluar Sticker Udil Padahal Udil nya di MPL Oke Dan langsung aja Di end Game sangat fast Karena tadi Baik sekali bisa Ngincar seorang fans Dan ini dia Kemenangan Untuk tim Onyx Prodigy Memaksa tim Siren Untuk game ketiga Bener banget Itu dia satu momen Yang bener-bener bisa jadi Turning table Dari tim Onyx Prodigy Karena apa? Karena mereka Dapetin 1-1 nya Dapetin fans nya Ketika di ejector Tentunya dia udah gak punya Nils of flower lagi Dan dia malah tumbang Dengan ada satu bullet Yang keluar Dari SOR Dari SOR